Halo sahabat bagi-bagi apa kabarnya semoga dalam keadaan baik ya Sahabat bagi-bagi siapa yang tidak bangga dengan TNI Indonesia kita Walau minim dengan faktor pendukung alutsista tapi dalam segi individu tidak bisa dianggap enteng Selain selalu menjuari perlombaan menembak TNI kita masih dalam jajaran 20 besar terbaik di dunia Dan banyak kisah menarik yang ditoreh oleh TNI kita Salah satunya tentang cerita 30 pasukan Garuda RI pakai pakaian hantu putih untuk kalahkan 2000 pemberontak di Kongo Di lansirmerdeka.com kiprah pasukan Garuda kembali menuai prestasi 167 prajuri TNI di Haiti yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompiseni Atau disingkat Sahagaskisi TNI Kontingen Garuda menerima penghargaan mendali oleh PBB Pasukan perdamaian dari Indonesia selalu bisa diterima dengan baik di berbagai penugasan Karena sikapnya yang ramah ya sahabat bagi-bagi Sejak Kontingen Garuda I bertugas di Mesir pada tahun 1957 Sejak itulah pasukan Baret Biru di bawah PBB ini mengharumkan nama bangsa Ada cerita menarik soal pasukan Garuda loh sahabat bagi-bagi 30 pasukan Garuda berhasil membangkuk 2000 gareliawan di Kongo Ada yang ngomong 2000, ada yang ngomong 3000 ya sahabat bagi-bagi Beginilah cerita TNI kita bermodal akal bulus dan kecerdikannya Ceritanya Desember pada tahun 1962 di Kongo sedang bergolak Kontingen Garuda III di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris Berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah UNO Saat itu kelompok milisi di bawah pimpinan Moises Tombe Ingin lepas dari pemerintahan Republik Demokratik Kongo Pimpinan Presiden Kasafubu Rakyat sipil pun segera menjadi korban pertikaian Antar milisi dan tentara pemerintahan kala itu Pasukan Garuda III segera dikenal karena kelewesannya bergaul Banyak singkong di Kongo Pasukan TNI pun mengajarkan bagaimana cara mengelola masakan Indonesia Membuat kue serta menyayur daun singkong Sehingga enak sekali dimakan Selama ini rakyat Kongo hanya mengelola singkong menjadi tepung Yang rasanya tidak enak loh sahabat bagi-bagi Suatu hari terjadi serangan yang dilakukan 2000 gerilyawan Kongo ke markas pasukan Garuda Saat itu markas hanya dipertahankan 300 tentara Setelah baku tembak berjam-jam gerilyawan dapat dipukul mundur Untungnya tak ada korban di pihak TNI kita Serangan balasan pun segera dirancang untuk menangkap para pemberontak Legend Kemal Idris menceritakan hal ini dalam buku biografi Kemal Idris Bertarung dalam revolusi terbitas sinar harapan Kami melakukan penyerangan di malam hari Dengan kapal yang digelapkan di atas danu tangan Nyika Tidak berapa jauh dari daerah Albrevail Pasukan kami yang berkekuatan 30 orang Menyamar sebagai hantu putih Beber Kemal Idris Kemal tahu 2000 pemberontak itu sangat percaya tahayul Mereka takut pada hantu supriteses Yang digambarkan berwarna putih dan melayang-layang di waktu malam Kayak kuntilanak mungkin ya sahabat bagi-bagi Maka 30 anggota pasukan Garuda itu berpakaian jubah putih Dan segera menyerang Melihat sosok-sosok putih bergerak-gerak Semangat mereka hilang Sama sekali dan segera menyerah Kata Kemal Dalam operasi kilat itu Ribuan gerilyawan Kongo ditangkap Senjata-senjata mereka yang ternyata lumayan canggih juga disita Keren kan sahabat bagi-bagi 30 VS 2000 Dalam peristiwa itu hanya seorang prajurit TNI yang cedera Salah seorang gerilyawan yang panik saat digrebek Melemparkan ayam yang tengah dibakarnya kepada tentara kita Sejak itu anggota Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo Dengan julukan Les Spiritesses Pasukan yang berperang dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang Kata Kemal Bangga Lieutenant General KDP Ngesok dari Etopia Mengaku Bangga atas keberhasilan pasukan Indonesia Menangkap 2000-3000 lainnya tanpa jatuh korban satu pun Namun dia pun meminta ke depan cara-cara unik seperti itu tidak dilakukan Karena beresiko terlalu besar dan sangat membahayakan ya 30 VS 3000 bro Itulah kehebat TNI kita Jadi yang gak bangga seperti ini TNI kita itu super hebat ya bro Cuman kurang alutsista aja Jadi kalau dibandingkan ke negara lain TNI kita terlebihnya menang gitu Mereka cuman menang alutsista aja gitu bro Sekian informasi dari kami Wassalam Dan jangan lupa like dan subscribe Dan bagi-bagi ke teman kalian ya